Nah, anehnya ini dia malah lebih sering turun ya Bruce ya, warna Skopi Hitaporen ini. Distribusinya itu lewatnya mana aja sih bang kalau dari pabrik? Jadi, kalau dari pabrik itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bruce, saya selamat datang Robby Honda Pirelli. Jumpa lagi dengan Robby. Dan di belakang Robby ya, si Indiknya sudah ada 2 unit Honda Skopi dan juga 1 unit Honda Beatstreet. Dan ada 1 lagi unit yang turun pada hari ini yang kelihatannya akan segera mulai mengalami kelancaran distribusi ya. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022. Bruce bisa melihat ya, itu ada konsumen yang sedang melihat-lihat untuk Honda Beat dan juga Honda Skopinya. Dan baru saja datang ya, baru saja datang. Ini, Honda Skopi Stylist warna merah, Honda Skopi Fashion warna hitam oranye, Honda Beatstreet. Dan di dalam sana nanti kita sungguhkan Honda Beat Bilox warna hitam juga. Ada Honda PCX 160 APS hitam dan juga Vario 160. Oke, simak videonya sampai dengan selesai. Check it out. Oke Bruce, selalu Robby Honda Pirelli. Jumpa lagi dengan Robby. Di depan Bruce's kali ini, ya sudah bisa melihat bagaimana perasaan Bruce's ketika mendapatkan kabar bahwasannya distribusi untuk Honda yang sudah Bruce's pesan. Dan sekarang ini mengalami kabar baik ya. Di mana, ini tuh tuh, di mana Honda Skopi warna hitam oranye ini, dulunya dia merupakan warna yang paling jarang turun. Tetapi, jika dibandingkan dengan yang lain, untuk saat ini dia lebih sering turun ya. Sudah ada sekitar 4 unit kalau nggak salah warna Skopi hitam oranye yang sudah turun dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Seperti yang di video sebelumnya, Robby Honda Pirelli mengatakan bahwasannya, untuk Honda Skopi hitam oranye ini, mungkin bisa dikatakan distribusinya lebih sedikit. Karena apa? Nggak semua orang suka warna ini. Karena apa? Di sini kita bisa melihat dari jadwal indian yang sudah masuk. Untuk Honda Skopi Prestige putih, itu sudah sampai di angka 40-an Bruce's ya. 40 unit. Sedangkan, ini, ya, bandingnya itu 1 banding 4 ya. Kenapa? Ini, dari Skopi Prestige yang di indian, sudah masuk 40 unit. Ini, hanya ada 10 orang yang melakukan pemesanan. Kurang lebih sekitar 10-an lah. Nah, anehnya, ini dia malah lebih sering turun ya, Bruce, ya, warna Skopi hitam oranye ini. Ya, ya, Alhamdulillah lah. Jadi, yang melakukan pemesanan di sini, setidaknya sudah mulai, ya, urutannya semakin terkikis, semakin terkikis, sehingga pada akhirnya, tiba di urutannya Bruce's. Oke? Berikutnya, ini sudah, ini sudah ada namanya, tuh. Bu Renyep, ya, Bu Renyep. Terus ini, juga sudah pesanan juga. Ini, juga, Ibu Suti, nih, ya, Ibu Suti, nih, Honda, Skopi, Stylis, warna, merah, dop, ya. Di sini, unitnya benar-benar baru. Nanti kita bisa melihat, Bruce's unit ini matangnya kapan, ya. Nanti kita suguhkan. Yang pasti, ini unitnya baru saja turun, Bruce's, ya. Nuh, bisa Bruce's lihat. Ini real, ya. Ini bukan TK Yasa. Jadi, artinya, insya Allah, distribusi untuk Honda Skopi dan juga Honda Beat. Ya, terutama Skopi. Ini akan sangat sering kita jumpai setiap harinya. Dan tidak busan-busan juga, di sini Robby unda Mepuyolali memberikan update informasi mengenai distribusi unit-unit yang langka. Ya, nanti kita juga suguhkan beberapa unit yang ready, yang sudah siap diboyong, ya. Tuh, dia sudah menunggu para pembelinya, tuh. Dan, di sini kita juga melihat adanya Honda Vario 160 ABS putih, Honda Vario 160 ABS hitam, dan ini dia, Bruce's. Ini dia. Honda Beat Deluxe warna hitam, ya. Warna hitam, ini sudah mau dikirim, karena ini sudah indenan juga. Tuh, jadi, digesai dulu, terus dipasang-pasang aki, seperti itu, ya, Bruce's, ya. Ini dia. Tuh. Ini dia, Honda Beat Deluxe yang kemarin sudah turun, sekarang turun lagi, Bruce's, ya. Sekarang turun lagi. Dan, ada juga ini, Honda Vario 160 CBS. Warna hitam, ini kirimannya Robby. Dan, ini Honda Scoopy Prestige putih, ya. Ini indenya banyak banget, dan itu yang kemarin menunggu siap digirim, ya. Karena minta hari untuk pengirimannya. Dan juga, ini, Honda Vario 160 ABS warna hitam, ya, sih. Oke, kita kembali ke depan, Bruce's, ya. Jadi, untuk unit ini, matangnya kapan sih yang baru saja datang? Tanggal, berapa ini? 19 Juli, ya. 19 Juli 2022. 20 Juli 2022. Skopi Hitam Orang, 21 Juli 2022. Ya, dua hari sudah sampai di Boyolali, ya. Jadi, distribusinya itu lewatnya mana aja sih, bang? Kalau dari pabrik. Jadi, kalau dari pabrik itu, nanti turunnya ke main dealer. Main dealer di suatu wilayah untuk Jawa Tengah, itu nanti turunnya di astra, gudangnya astra motor Semarang, ya. Setelah dari astra motor Semarang, itu nanti dibagikan ke dealer-dealer yang masuk di wilayah Jawa Tengah. Seperti itu, di Boyolali ini salah satunya. Oke, jadi gambaran untuk distribusi sepeda motor Honda, Bruce's, sudah tahu, ya. Jadi, nggak dari Jakarta langsung ke dealer itu, nggak. Jadi, soalnya untuk truk ekspedisi yang dari Jakarta, itu bawahnya kebanyakan adalah satu unit yang sama. Maksudnya, unit yang sama dalam jumlah yang banyak dalam satu penonton. Kemudian, truk-truk yang lain juga seperti itu. Nanti setelah sampai di gudangnya astra, itu baru dibagikan. Baru dibagikan, ini untuk siapa, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Seperti itu. Oke, jadi buat Bruce's yang lagi pesan Honda Scoopy, Honda Beat Deluxe, ya. Alhamdulillah, ini sudah memulai menemukan titik tenang untuk distribusi sepeda motor Honda-nya. Dan, semoga Bruce's yang masih melakukan pemesanan, semoga motornya segera datang. Dan, bisa untuk digunakan pekerja dan peraktifitas sehari-hari. Itu saja informasi dari Robby Undapu Yulali. Jangan bosan untuk selalu menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan semoga hari menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.